4 tahun berselingkuh dengan RD, Dennis Karista pernah hamil. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Danis Karista belum berhenti membahas perselingkuhnya dengan RD, suami dari seorang artis. Lewat Instagram Stories, dia masih menjawab pertanyaan warganet mengenai hal itu. Salah satu pertanyaan terkait apakah Dennis Karista pernah hamil saat berhubungan dengan RD. Terlebih hubungan mereka berlangsung cukup lama, yakni 4 tahun. 4 tahun gak hamil pakai KBA Tanis, padahal si R. Nambah beronde-ronde tulis pertanyaan netizen. Untuk pertanyaan ini, Dennis Karista tak menjawab secara gamblang. Sebab dia masih mau menghargai rumah tangga RD. Kalau pernah pun itu akan merusak rumah tangganya, jadi gue ngomong enggak. Jawab Dennis Karista. Sementara Dennis Karista merasa lega usai belak-belakan perselingkuhannya dengan RD. Dia sadar hubungannya dengan RD terlarang dan sebagai dosa besar. Sehingga dia harus mengakuinya. Selama 4 tahun udah bercerita hidup gue lebih plong. Gue dulu gak cerita sama siapa-siapa selama 4 tahun. Kata Dennis Karista. Guenya menjaga dia, tapi dia gak menjaga gue kan gitu. Ujarnya lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 4 tahun melakor, Dennis Karista singgung soal kehamilan. Sebut bakal bisa rusak rumah tangga R. Dennis Karista yang sudah 4 tahun melakor singgung soal kehamilan. Dennis disebut bakal rusak rumah tangga R. Dennis Karista memang belak-belakang mengaku telah melakukan hubungan suami istri bersama R. Ketika keduanya berpacaran. Hal itu diungkap Dennis Karista secara terbuka dalam tayangan di sebuah kanal Youtube. Dilansi dari Sipoko.com, Dennis Karista tak malu mengakui fakta hubungan terlarangnya. Kini Dennis tak segan menyinggung soal kehamilan anak R. Dalam tayangan tersebut, Dr. Richard Lee bertanya kepada Dennis Karista. Lo pacaran biasa aja atau sampai melakukan hubungan seks? Tanya Dr. Richard Lee. Setelah gue pacaran 3 bulan, dia melakukan hubungan suami istri. Rupanya pengakuan Dennis Karista tersebut tampak disorot oleh netizen yang penasaran. Pasalnya netizen dibuat penasaran soal kemungkinan Dennis Karista hamil anak R. Namun Dennis Karista memilih menyangkal hubungan tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Awalnya Dennis Karista tampak menggelar Q&A di Instagram story-nya. 4 tahun kehamil pake KB, apa nis? Padahal si R nambah beronde-ronde. Tanya netizen di kolom pertanyaan Instagram Dennis Karista. Rupanya Dennis Karista justru menjawab pertanyaan tersebut secara gamblang. Kalau pernah pun, gue gak bakal ngomong dan dia juga gak tau gitu. Karena kalau gue ngomong, gue pernah itu akan merusak rumah tangganya. Jadi mendingan gue ngomong enggak, jawab Dennis Karista. Sebelumnya Dennis Karista muntap kehebatan R di ranjang yang menurutnya sangatlah dasyat. Pengakuan Dennis Karista ini dibeberkan dalam tayangan di sebuah channel Youtube. Sering kali melakukan berhubungan intim, keluarnya 3 kali, 5 kali juga pernah. Sekali ML gak pakai istirahat. Ucap Dennis Karista. Dia gak pakai istirahat, gak pakai obat. Gak sampai berapa jam langsung keluar, langsung lagi sang dunia. Sampai membuat dokter Richard Lee melongo. Lo pernah keluar berapa kali? Tanya dokter Richard Lee penasaran. Sebelah sekali juga pernah dia gak pakai obat. Lo tau kan kenapa namanya ML? Making love. Kalau menurut gue semua itu didasari dengan cinta. Dan juga didasari dengan cinta itu enak. Gak mungkin gue kuat berkali-kali kalau gue gak cinta. Jelas Dennis Karista. Gila kok bisa kuat-kuat sih? Itu kan yang bikin lo cinta sama dia, cicar dokter Richard Lee. Gak sih gue cinta dia karena kepribadiannya. Gue ngerasa bener gitu kalau sama dia. Bantah Dennis Karista. Selain membongkar perihal hubungan intim, Dennis Karista juga tampak membongkar momen pertama kali bertemu dengan R. Pantauan dari akun Instagramnya, Dennis Karista tampak mengunggah foto. Ia mengklaim foto tersebut adalah ketika dirinya pertama kali bertemu dengan sosok R di mall. Dalam captionnya, foto tersebut diambil pada 7 Agustus 2018 lalu. Edukasi jadi di luar sana, jangan mau jadi yang ketiga. Kejeblos sama spiritual laki-laki. Karena tidak akan berujung indah. Contohnya gue, imbuhnya. Sayangnya bukan mendapat simpasi dari para netizen. Postingan Dennis Karista tersebut justru dihujat netizen. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.